Dan sebagian hatanya keraku sama anak-anak A'a akan berubah, A'a tidak melakukan itulah Mereka itu adalah keponakan A'a Mereka itu adalah keponakan A'a Magic Five Selasa 13 Agustus 2024 malam ini Malah petaka terjadi abis main basket Dika dan Rasha Di sikat Om Raja Yang membuat nyawa mereka taruhannya Bu Laras nyesel banget Ngaku Dika Rasha memang anaknya Karena dimingi-mingi rumah dan juga sikap Om Raja yang pura-pura mau baik Nah dalam episode semalam benar-benar bikin kita jadi kaget Setengah mati karena rahasia Dika dan Rasha putra kembarnya Bularasati Diketahui Om Raja Di garis merah ya Diketahui Sehingga Om Raja dalam episode semalam langsung mempunyai taktik dan strategi Pura-pura mau memberikan harta warisannya untuk keponakannya Bularas yang dengar hal itu pun jadi kaget Loh Om Raja bisa tahu Karena Om Raja sudah tahu semua soal DNA yang ditukar Ya semua ini karena nyikodang Dan Om Raja punya rencana jahat Sementara itu Dika dan Rasha yang lagi bermain basket Tidak sadar ya Nora Gibran dan yang lain juga semua tidak sadar Bahwa akan ada malapetaka yang menghantui Rasha Dan Dika yang bisa mengancam nyawanya Nah dalam episode malam ini Ingat ya dalam episode malam ini Dapat kita pastikan Akan ada adegan lanjutan Dimana Rasha dan Dika bermain basket Terlihat mereka benar-benar sangat seru Dan akhirnya Dika pun yang ngerogi main basket Karena gak pernah main basket Akhirnya bisa membawa timnya untuk menang Ya Dika Rasha bersama Gibran Dan juga bangga betul Karena Nika main basketnya oke banget Sementara itu setelah mereka main basket dan menang Ingin sekali ya membahagiakan Dan juga memberitakan kebahagiaan kemenangan mereka Ke Bularas sehingga janjian Dalam episode malam ini Kita juga bisa melihat nih Bularas Malah akhirnya ngaku Karena Bularas kemakan lagi Acting sama janji-janji manis Om Raja yang bilang dia tidak akan Melukai Dika dan Rasha Bahkan Om Raja bilang akan menjauhi Dika dari Bangarung buruk Bularas pun akhirnya ketemu Sement Dika dan Rasha Dan langsung menegur Dika Untuk menjauhi Om-Opnya Yang dianggap sahabatnya Padahal Mengajarkan dan mengantarkan Dika Dalam lembah kelam yaitu Kejahatan kriminal Dika tentu saja kaget kok Mamanya bisa tahu dari mana Dan sekarang Akhirnya Dika pun juga merasa seperti Dikekal Padahal kita tahu Dika sama Om-Opnya itu sedari kecil Om-Opnya itu walaupun cengok-cengok Dan penjahat tapi dianggap sebagai Orang tua kandung Sehingga saat Bularas bilang Harus menjauhi Dika malah jadi berpikir panjang Dan menolak Hal ini membuat Bularas jadi sedih Rasha pun nasehatin Bularas Bahwa dia akan bicara sama Dika Tapi butuh waktu Rasha lalu minta Dika untuk mengerti Perasaan ibu baru mereka Walaupun ibunya Dika Ibu Rasha juga baru ketemu Tapi dia tetap ibu kandung Dan sebaiknya menurut Rasha Ada benarnya Omongan ibu Karas Ataupun ibu mereka Karena memang Dika kan terjerumus Dalam lembah jurang kriminil Tentu saja Dika pun tidak mau mendengarkan Omongan Rasha juga ya Sehingga terlihat Om Praja pun tersenyum Ternyata Ulah Om Praja ini ingin mengadu domba Rasha dan Dika Waduh Diadu domba ya Karena dia yakin Kalau dia mengalahkan dengan kekuatan yang gak bisa Karena kekuatan Dika Dan juga Rasha Pasti akan dibantu Al Dibantu Adara Dibantu Gibran Dibantu Icat Semuanya akan membantu Dan Om Praja gak bisa ngalahin Sehingga Om Praja punya strategi Untuk Aduh domba Iya Malah faktaka Malah petaka terjadi Rasha dan Gibran pun Maksudnya Rasha Dan Dika pun saling serang Saling ingin melukai Padahal mereka saudara kambar Iya ini karena ulahnya Om Praja Penasaran episode malam ini Saksikan saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton